Oke teman-teman, aku mau kasih fakta singkat mengenai apa itu Pi Network. Paling penting sekali. Kalian bisa langsung buka di browser kalian dari HP atau laptop. Klik Pi Network atau MindPi.com. Setelah itu, kalian langsung meluncur ke bagian ini. Scroll ke bawah, Terms of Service. Kalian buka Terms of Service di klik. Nah, ini adalah fakta dan bukti mengenai tentang Pi Networks dan Terms of Service lainnya. Informasi semuanya lengkap ada di sini. Minimal kalian satu hari bisa baca satu persatu ini, pasal-pasal ini, supaya kalian mengerti dan memahami dan tidak tersesat. Langsung saja, secara singkat, saya mau meluncur ke angka nomor 7. Representation, Warranties, and Risk. Saya ngambil bagian yang poinnya saja di nomor 5. Nomor 7, pasal 5 ini ya. Volatility, Volatility of Cryptocurrencies ya. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa copy paste, terus terjemahkan di Google Translate. Nah, dan mari kita baca bersama-sama. Anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif karena banyak faktor termasuk, namun tidak terbatas pada adopsi spekulasi teknologi dan resiko keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah MyNetPi menjadi aktif atau P terdaftar di bursa, P akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh cryptocurrency lainnya. Anda juga mengakui bahwa biaya transaksi pada teknologi tersebut bervariasi dan dapat meningkat setiap saat yang menyebabkan dampak pada aktivitas apapun yang terjadi di blockchain. Anda mengakui resiko ini dan menyatakan bahwa social chain tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas fluktuasi atau peningkatan biaya tersebut. Nah, ini fakta yang nantinya akan terjadi. Jadi, untuk kalian-kalian yang di luar sana mendapat informasi-informasi yang sesat atau salah bahwa mengatakan Pi adalah kripto yang bukan seperti kripto lainnya, nah, ini sudah tertulis. Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama dihadapi oleh kripto karensi lainnya. Ya, ini fakta yang tidak bisa kalian hindari. Silahkan kalian mau berdebat, berdiskusi, mau apapun, kalian harus tahu ini faktanya. Seperti itu. Dan untuk harga tinggi rendah itu bisa terjadi kapan saja. Bahkan 1 detik, 1 menit kalau sudah ada di bursa, Pi Network juga akan mengalami volatilitas. Pi akan mengalami volatilitas yang sama. Jadi, jangan berpatokan pada suatu harga tertentu. Kalian harus belajar bahwa ini faktanya yang ada di Pi Network. Mindpi.com, Pi Network, Terms of Service. Atau kalian bisa buka di aplikasi Pi Network saat ini. Kemudian kalian bisa buka ofisial akun dari Pi Network itu. Langsung kalian akan temukan Terms of Service dan buka di nomor 7. Ini baca, pahami. Jadi, kalian tidak tersesat dengan grup-grup yang menyesatkan. Terima kasih, teman-teman. Semoga ini jadi pencerahan buat kalian. Ya? Terima kasih, teman-teman.